Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini? Bagaikan semua dalam rataan sehat walafiat Nah anak-anak hari ini pertemuan ekstra kriya kayu yang kedua Yang dimana pertemuan pertama yang kemarin itu Pak Udi jelaskan alat dan bahan ya Serta foto-foto kegiatan kakak kelasmu Apa sih yang mereka kerjakan waktu ekstra itu? Nah itu kemarin sudah Pak Udi jelaskan Nah sekarang pertemuan kedua ini Nanti Pak Udi akan memperlihatkan penggunaan alat-alat dalam kriya kayu Nanti Pak Udi jelaskan dua alat ya Ada scroll saw yaitu alat untuk membuat potongan ukir ya Ada juga penggunaan alat yang table saw Nah nanti videonya itu dipaktikan kakak kelasmu ya Nanti kamu amati Ya jadi seperti itu cara motonya Seperti yang dilakukan kakak kelasmu nanti Dalam video itu Nah Pak Udi ingatkan Karena ini kita belum bertemu Dalam praktek kriya kayu itu Besok kalau kita bertemu praktek di dalam ruangan Itu jangan ada yang bermain-main atau guyonan Kenapa? Karena kita menggunakan alat mesin Ya Kalau kamu main-main bisa fatal ya Tanganmu bisa kena mata gergajanya Ya selama ini Kakak kelasmu yang praktek itu Tidak ada yang pernah kena tangan Ya karena apa? Safety atau keamanannya Jadi kalau besok ada yang main-main Masuk akan dikeluarkan dari Grup ekstra kurikuler kriya kayu Ya bisa kalian pahami Jadi waktunya berkurau Ya jangan di dalam ruangan Waktunya praktek Gak boleh ada yang berkurau Ya karena kita menggunakan mesin Dan harus safety ya Kamu pakai masker Ya Atau pakai facial Ya Jadi wajib pakai pengaman Ya Karena apa? Biar kamu gak menghirup Serbuk gergajanya Seperti itu Ya Itu pesan Pak Udi Nanti Bisa kamu lihat Karya-karya yang dibuat juga Ya Seperti apa sih kegiatannya Ini nanti dipartekan oleh Kelasmu nanti dilihat Ya Cara Memotong Ataupun Cara Menggunakan alat yang benarnya itu bagaimana Ya Jadi Pak Udi gak memberikan Panjang videonya Pak Udi berikan Cuma sebentar karena Supaya kamu tahu saja Ya Diamati Dicermati Ya Biar kalian Paham Itu saja Pesan Pak Udi Mari kita Tonton video Berikut ini Hari ini saya akan membuat tutorial Atau cara Memotong Kaya dengan alat yang bernama Skosal Di sini saya akan Mengeraskan fungsi Pada alat tersebut Fungsi alat tersebut adalah Untuk Mengubung Memotong Kaya yang sangat Bumi Polarnya Beberapa contoh Yang adalah Gantungan kunci Nomor rumah Gurus Dan Dan sebagainya Baiklah teman-teman Saya akan mempraktekkan Cara memotong Beberapa potongan Sederhana Potongan pertama adalah Potongan yang sangat Sederhana Yaitu lurus Jika sangat memotong Jangan terlalu menekan Karena alat ini Sangat tipis Baiklah potongan Tersebut Agar seperti Contohnya Di sini Jika sudah Terbiasa memotong Lanjutkan potongan Tersebut Dengan cara Garis lengkung Contohnya Seperti berikut ini Jika ingin melukum Yang melukumnya Harusnya Kayunya Ingat ya teman-teman Banyak orang Yang masyarakat Sebut Dintakan Terlalu Menekan Karena alat ini Sangat tipis Makanya Baiklah beberapa potongan Lengkung yang Seperti ini Jika kalian sudah Mahir Atau sudah terbiasa Memotong pada Alat straw saw ini Kita bisa membuat Potongan yang sangat rumit Contohnya Seperti berikut ini Setelah kita menggunakan alat yang bernama table saw Di sini saya akan menjelaskan alat yang bernama table saw Fungsi dan bahayanya alat tersebut adalah Fungsinya untuk memotong kayu yang berukuran tebal dan besar Bahayanya adalah Jangan sekali-sekali Teman-teman bergurau atau bercanda dengan alat ini Karena jika bercanda atau bergurau Akan berada tubuh kalian Saya akan mempraktekkan Memotong kayu yang tebal dengan table saw Lagi-lagi-laginya ya Nah anak-anak Setelah menonton ini bagaimana menurutmu Ya Apakah susah atau gampang Dalam prakteknya Nah Kalau belum pernah menyebabkan Pasti pak Susah Ya Pasti ada pikiran seperti itu Sebenarnya mudah Tinggal Yang namanya belajar itu Kita harus terus mengulang Ya Supaya apa Minya terbiasa Kalau tidak terbiasa Nanti kami menontonnya itu enak Gampang Itu Ya Jadi itu Cara menonton Alat yang sering kita gunakan ya Dari ada scroll saw Ada yang table saw Itu yang berbahaya Karena matanya itu besar Dan memutarnya itu jangan cepat Ya Jadi itu saja pertemuan hari ini Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang Pada diakhiri materi kriya kayu hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!